Ayo teman-teman kita lihat lagi kondisi teman-teman tuh deket Tugu helikopter aja Ya Allah ya Robby ini suasana puncak terkini temen-temen ya nggak tega temen-temen kayaknya banyak material nih kayaknya ngeri juga nih ngeri banyak paku juga nih Nah sebelah kanan tuh temen-temen ya Allah ya Robby masa lalu-masa lalu mulai terkubur di sini pastinya banyak kenangan ya teman-teman warung-warung PKL ini pagi-pagi para netizen semua ya ini kegiatan penghancurannya teman-teman saya teman-teman kondisinya Wah banyak mau dihancurin teman-teman ya penertiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi ke channel VN TV 85 kali ini saya berada di Jalan Raya Puncak tepatnya dari arah Cipanas ya ingin menuju ke arah Bogor Puncak wabarakat Oke teman-teman info sedikit di persimpangan ini kanan ke arah jalur Puncak 2 ya telatin Hanjawar jalan Hanjawar nah kita masih lurus dan saya ingin update teman-teman jalur Puncak pas nih atau jalur Puncak utama ini update terkini hari Senin tanggal 24 Juni 2024 teman-teman ya Nah ada pelang-pelang tunjuk arah Puncak jawi lurus Cikole logi kanan kita mengarah ke arah Puncak pas teman-teman ya dan nampak cuaca cukup cerah walaupun agak ada awan-awan tebal teman-teman ya ya mungkin hujan-hujan lokal tuh Nah kali ini saya nge-review-review jalur Puncak teman-teman ya udah lama enggak nge-review update jalur Puncak kondisi terkini infonya katanya ada hal yang baru nih nanti saya akan kasih tahu ke kalian semua ya info hal terbaru itu adalah eh dimana setiap jalur yang berada di jalan-jalan puncak khususnya deket Ataun teman-teman ya ataupun daerah-daerah Bogor itu PKL PKL nya ataupun warung-warung yang biasa kita ngopi biasa kita makan mie rebus bahkan jagung bakar sekarang ini dihancurkan teman-teman mungkin maksud dan tujuannya itu baik apakah eh biar bahu jalan itu tidak sempit biar jalan tetap lebar intinya semoga dari PKL itu dihancurkan ada solusinya mudah-mudahan ada relokasi bagi para-para PKL PKL tersebut atau pedagang tersebut teman-teman ya jadi ada solusinya teman-teman ya dan kenapa saya bilang ada solusinya karena di rest area itu deket Gunung Mas itu ada rest area teman-teman mungkin maksud dan tujuannya PKL-PKL itu ditertibkan ya mudah-mudahan rest area itu bisa ditempati dengan warga-warga ataupun para pedagang-pedagang tersebut teman-teman ya pokoknya sport itu teman-teman cerita singkatnya dan makanya kita langsung aja on the spot ataupun on the way ke lokasi tersebut ya nah kebetulan saya dari area Cipanas ini dan kita lihat-lihat apakah daerah-daerah Cipanas ini juga ada apa penghancuran ataupun PKL-PKL itu di pinggit-pinggit jalan itu ditertibkan ya infonya sih yang di daerah-daerah Bogor itu apalagi deket Ataun itu wah pada dihancurkan teman-teman oke tanpa basa-basi kita let's go aja lihat kesana ini suasana sore ya sekitar jam 4 teman-teman mudah-mudahan lancar tidak ada kendala ya Wow viewnya keren banget Sevilla tuh viewnya teman-teman di depan tuh bumi aki resto dan sebelah kanannya itu jalur-jalurat teman-teman ya dan puncak tuh memang bener-bener jadi opsi alternatif untuk kita berlibur teman-teman apalagi warga-warga Jabodetabek ya ini puncaknya menjadi opsi kita untuk liburan terdekat karena untuk mendapatkan cuaca-cuaca yang syahdu ataupun dingin-dingin itu dia di puncak dimana lagi Sevilla kopi kabut tuh kopi kabut teman-teman yang viral nah kalau sekarang tinggal lebih viral lagi tuh aset stroberi liwut tuh menu utamanya nasi liwut dan disitu juga pernah saya lihat ya salah satu owner nya tuh aset stroberi itu pernah eh berbicara atau podcast dengan Bapak Sandia Gowno ya bahwa tuh pengennya tuh dari pemilik eh stroberi nasi liwut itu pengen tuh nasi liwut tuh mendunia teman-teman ya berharap ya Emang oke sih nasi liwut tuh alus pisan gurih mantep apalagi pake doang pisang liwutnya oke banget saya berada di Wisma TNI AL Ciloto tuh teman-teman wih ini spot asik nih buat wuh buat nyantai-nyantai teman-teman tuh viewnya wuh lembah-lembah ya sejauh ini dari daerah Cipanas sebelah kiri kanannya ataupun eh PKL-PKL nya tidak ada dihancurkan ya apakah ini kepemilikan pribadi atau enggak ngerti saya juga ya tapi kalau di daerah Ataun tuh teman-teman di daerah Ataun tuh wah infonya sih udah banyak yang dihancurkan tuh banyak makanya para petugas-petugas tuh petugas-petugas terkait lah pada bertugas di sini ini sejauh ini sih nggak ada ya dari sini ya Cipanas ya makanya teman-teman penasaran kita on the way langsung nah teman-teman kita sudah memasuki area-area puncak pas nih wih mantap suasana sadunya cuaca ini area-area spot foto sebelah kiri teman-teman di atas ini masuk ke lalu saja teman-teman kalau ini warpat yang sempat-sempat viral ini warpat dengan dari parkirnya kita memasuki Kabupaten Bogor teman-teman jadi sepanjang area-area Cianjur aman ya untuk PKL-PKL nya ataupun warung-warungnya nah kita masukin area-area Bogor ya teman-teman nah yang kayak gini kayak gini teman-teman dihancurkan tuh dibawa makanya kita langsung on the spot lah biar membuktikan kondisi suasana teman-teman ya nah ini yang viral lewat asap strawberry ini mengedepankan nasi lewat infonya si pemilik pengen nasi lewat temen dunia nih teman-teman nah ini nasi lewat asap strawberry yang infonya dulu katanya kalau nggak salah ada kolektor ada tuh satu konten mengangkat seperti itu apakah itu benar atau tidak saya nggak tahu ini rindu alam yang dahulunya spot favorit teman-temannya wow nih awan nih udah disini nih kawan kecil ini taman buah telaga warna sejauh ini sih dekat-dekat telaga saat ini belum ada PKL-PKL yang dihancurkan teman-teman ya mungkin masih di bawah Mel Limba Garden out itu pintu keluar dan dibawah itu pintu masuk Sate Kilwan sejauh ini masih aman teman-teman ya untuk lokasi-lokasi warung-warung wih cuacanya udah dingin banget teman-teman saya pakai tanah pendek lagi gokil goks ini area-area sini nih udah mulai tuh udah mengangkat-ngangkat oper ataupun barang-barang nih ini juga banyak satwa PP dan dinas kebersihan ya tuh teman-teman dimulai dari sebelah kiri teman-teman kalian bisa lihat ya tempat dulu kalian ngopi tempat dulu kalian ngeteh tempat dulu kalian eh beli indomie nyantai-nyantai istirahat sekarang kondisi seperti itu temen-temen tuh sebelah kiri kita lihat tuh Masya Allah udah banyak penghancurannya mungkin mau realokasi teman-temannya mungkin lebih ketat lagi ya tuh teman-teman tak pelan-pelan di sini ya suasananya bener-bener kayak kota mati nih temen-temennya ibaratnya apa ya bukan kotomatis kayak ibaratnya terkena gempa gitu ya Hai ya Robi Ya Allah kadang-kadang enggak tega juga teman-teman nih kondisi itu temen Hai kok kalian bisa lihat temen-temen kita berhenti dulu temen-temen suasananya seperti ini dekat Masjid Ataun temen-temen ya kita hanya bisa menginfokan temen-temen kondisi puncak seperti ini nih dekat Ataun temen-temennya banyak yang rusak ya yuk teman-teman kita lihat lagi kondisi teman-teman tuh deket Tugu helikopter aja ya Allah ya Robi ini suasana puncak terkini temennya enggak tega temen-temen kayaknya banyak material-material nih kayaknya ngeri juga nih ngeri banyak paku juga nih tuh biasa kita lihat-lihat view kebun teh teman-teman ya Nah di sini bisa kita biasa-biasanya disini kita nyantai-nyantai temen-temen ya sekarang udah berubah nah ini masuk Masjid Ataun temen-temen ya nah sebelah kanan tuh temen-temen ya Allah ya Robi ya tega enggak tega temen-temen ya masa lalu-masa lalu mulai terkubur disini pastinya banyak kenangan ya temen-temen warung-warung PKL ini pagi-pagi para para netizen semua ya seakan-akan ada gempa mendadak temen-temen ya padahal dia terjadi apa-apa ya mungkin hanya penertiban temen-temen ya itu area mesid-mesid Ataun temen-temen ya oke temen-temen ini juga ya sebelah kiri tuh ya Robi ibu sedang cari kusen-kusennya di rapihin lagi ibu-ibu bapak itu ya sebelah kanan juga temen-temen ya etalase etalase diangkat-angkatin temen-temen apakah daerah khusus daerah situ aja ya daerah-daerah dekat masih tak tahu atau gimana kita enggak tahu yang dibawah ya nampak juga dibawah juga terkena dampaknya ya tapi masih ada area bokor temen-temen ya tapi daerah tihanjur itu belum ya tuh temen-temen temen-temen keribuan warung-warung di temen-temen ya kuyukas etalase semua ya Allah semoga ada solusinya temen-temen ya direlokasi ke tempat yang sudah tersedia temen-temen ya kita lihat coba di daerah-daerah gunung was apakah sama juga oh temen-temen kita lihat tuh ya ini banyak mobil ataupun motor-motor anggota temen-temen tuh satuan pak polisi selamat bertugas pak nah ini temen-temen tuh masya Allah masya Allah ada padam ya temen-temen inilah kondisi puncak terkini teman-teman pada hari Senin tanggal 24 Juni itu banyak satuan-satuan dari TNI polisi anggota-anggota terkait teman-teman ya Oh nampaknya ada kegiatan lagi teman-teman ini kegiatan penghancurannya teman-teman saya teman-teman kondisinya Oh banyak mau dihancurin teman-teman ya penertiban mungkin berlangsung sampai besok kali teman-teman ya mungkin berlangsung sampai besok kali ya kalau memang mau ditetipkan ya harusnya semua teman-teman ya satuan polisi pembangun peraja pemadam dinas kebersihan tetapi terkait semua pihak terkait setelah ada di kegiatan puncak ini dan menjadi pertanyaan solusinya nanti pada kemanakah para pekerja tersebut ya pemerintah pastinya ataupun sudah menyiapkan namanya res area res area itu ya mungkin harus dimanfaatkan untuk para-para pedagang teman-teman ya salah satunya nanti kita akan lihat res area nya teman-teman ya tuh teman-teman banyak eh apa ya petugas pemadam tuh kalian bisa lihat tuh teman-teman lalu lintasnya macet makanya rute alternatif itu penting teman-teman kalian bisa tonton videonya nah di konten-konten saja ya alternatif melejut kuncang nah sebelah kanan ini adalah bisata baru teman-teman ya nah kalau di sini dulu banyak juga yang dagang-dagang ya namun sekarang juga tidak ada karena mungkin sudah didorong kalau yang di atas pada menetap ya tuh teman-teman sebelah kanan tuh penghancuran tuh udah ada juga ya udah pada siap-siap tuh tuh udah pada dihancurin teman-teman kiosk-kiosknya oke teman-teman tuh lihat tuh alat perantai tuh eskavator tuh jalan tuh teman-teman kita sudah ada di Gunung Mas teman-teman banyak satuan-satuan polisi ya ada dampak baiknya sih jadi apa ya jalan puncak ini untuk bahu-bahu jalannya ataupun pinggir-pinggirnya itu rapi tata-tata rapi teman-teman jadi kelihatan lebih indah ya solusinya itu para PKL tuh minimal PKL-PKL yang menengah itu menengah kebawah lah ibarat yang kaki lima kelima beda dengan yang punya punya resto ya nah solusinya di sini rest area ini ya mudah-mudahan rest area ini untuk biaya sewanya tidak mahal teman-teman ya apalagi untuk para PKL-PKL yang saat ini sedang digusur ya nah ini teman-teman solusinya di sini adalah di sini di rest area puncak Bogor ini adalah solusinya teman-teman nah sini kan banyak-banyak kiosk-kiosk ya jadi mungkin kedepannya puncak itu menjadi area yang steril dengan jalan jadi semua tuh istirahatnya di sini di rest area gitu ya ya mungkin kalau ada yang berdagang ya tidak permanen gitu ya mungkin dorong atau gimana ya jadi kalau dorong itu kan kayak gerobok-gerobok cilok gini kan bisa didorong jadi mereka nge-time gitu ya pokoknya yang terbaik lah buat semuanya saya di sini mencoba menginfokan ya mungkin manfaatnya rest area puncak ini ya tempatnya di situ untuk para pedagang-pedagang PKL teman-teman ya oke teman-teman sekian dulu informasi-informasi saya dari jalur puncak ya dan saya dari rest area sudah turun ke bawah nih apakah entah di bawah juga ada eh pembebasan lahan atau gimana ini enggak ngerti juga kayaknya area-area ataupun aja ya ya mungkin yang berdiri kiosk-kiosk itu di tempat-tempat yang gak semestinya oke sekian dulu untuk informasi dari saya mohon maaf bila ada salah-salah mohon maaf bila ada kekurangan dan informasi saya hanya manusia terdapat kesalahan akhir kata VNTV 8.0 VNTV 8.0 melaporkan dari puncak 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati